Intro 150 personel Polres Jayapura disiagakan amankan perayaan pasca Situasi keamanan di Intan Jaya barang serpulih, warga kembali beraktifitas Selamat siang pemirsa, selain video informasi tadi, beberapa berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi AINIS Papua Bersama saya, Fridino Wobah, inilah AINIS Papua selengkapnya Pemirsa sebanyak 150 personel Polres Jayapura disiagakan di sejumlah titik tempat ibadah pada perayaan pasca 2 April 2021 Kapolres Jayapura AKBP Victor Danmakbon saat dikonfirmasi mengatakan pengamanan ini dilakukan guna menjaga situasi kamtipmas pada perayaan pasca di setiap gereja-gereja maupun pada saat pelaksanaan ibadah di wilayah Kabupaten Jayapura dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Selain itu personil Kepulsihan juga lakukan pengamanan karena ini sangat penting agar kejadian seperti di Makassar bisa dihindari Kegiatan terkait berapa banyak personil yang disiagakan untuk lakukan pengamanan ibadah pasca lanjut Victor Personil polisi yang diturunkan ke gereja-gereja ini adalah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan ibadah perayaan pasca di Kabupaten Jayapura Kita juga tentunya bersama TNI, Polri, pemerintah daerah juga yang ada di Kabupaten Jayapura Kita ikut sama-sama mengamankan, di samping kita merayakan kita juga mengamankan tempat-tempat ibadah karena memang ada tempat ibadah pada pasca ini yang harus kita amankan dan juga ada bentuk kegiatan di masyarakat yaitu kamp Dan juga ada kegiatan jalan obor ya dalam rangka pasca ini Tentunya kita tidak karena ada kejadian kemarin terus kita jaga, tidak Tetapi ini menjadikan suatu kewajiban kita ya bersama TNI, Polri kita jaga lingkungan kita bersama-sama AKBP Victor Danmakun yang menambahkan pihaknya pun akan melibatkan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama menjaga gereja ketika sedang dilangsungkan ibadah pasca tahun 2021 Kapolres juga menghimbau kepada semua masyarakat Kabupaten Jayapura agar tetap menjaga kamtik mas dan jika ada yang mencurigakan, hendaknya segera melaporkan kepada kepolisian setempat Dari Kabupaten Jayapura, Kornil Lungudumi, I News Jayapura melaporkan Dari Kabupaten Jayapura, Kornil Lungudumi